Vicky Prasetyo akhirnya buka suara usai di Tuding melakukan dugaan penipuan senilai 1,8 miliar rupiah. Bahkan saat ini Vicky Prasetyo dilaporkan oleh kontraktor Kepol Reskarawang atas dugaan penipuan tersebut. Menanggapi hal ini justru Vicky Prasetyo kebingungan, sebab proyek tersebut berdasarkan kesepakatan akan dibayar setelah rampung. Saya sebagai PT Gladiator Media Perkasa yang memiliki lahan tersebut dan ada orang yang menawarkan diri membangun beberapa proyek salah satunya lapangan mini-sucker internasional itu. Terus kita punya kesepakatan kalau sudah selesai, baru ada pembayaran. Terus tiba-tiba angka 1,8 miliar rupiah, itu dari mana? Hasilnya apa? Saya nggak tahu, kata Vicky Prasetyo di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin, 4 Maret 2024. Terus, tidak ada dalam klausul atau perjanjian apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan, misalnya termin, makanya tiba-tiba penipuan kontraktor, lanjut Vicky Prasetyo. Padahal dalam surat perintah kerja, SPK, tidak dinyatakan terkait pembayaran sebelum proyek tersebut rampung. Namun kini Vicky Prasetyo justru dilaporkan ke polisi dan dianggap melakukan dugaan penipuan. Saya kaget kok lapangan belum selesai tiba-tiba ditagih dan dianggap penipuan, dalam halnya saya kayak bawa lari uang. Dalam SPK ini tidak ada pembayaran secara termin, ujar Vicky Prasetyo. Di sisi lain Vicky membenarkan adanya kerjasama dengan pihak kontraktor yang melaporkan dirinya ke Polres Karawang itu. Keduanya pun terikat kontrak untuk pembangunan lapangan mini sakar di kawasan Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat pada September 2023. Sementara saya kerjasama sebagai PT yang memiliki lahan tersebut dan ada orang yang menawarkan diri membangun beberapa proyek salah satunya lapangan mini sakar internasional itu, ucap Vicky. Sehingga dalam kontrak tersebut dijelaskan jika pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. Bahkan ditegaskan Vicky jika pengerjaan proyek lapangan mini sakar tersebut dinilai tidak memuaskan, sebab ada beberapa masalah sebelum fasilitas tersebut digunakan. Ini gak mungkin bisa dimainkan, coba anak kalian mandi sini, gak bisa dimainkan, pembangunannya gagal. Terus saya diteriaki penipu, saya juga gak tahu uangnya dari mana, ungkap Vicky Prasetyo. Pembangunan mini sakar internasional terdapat masalah seperti pembangunan, air tergenang, dry nasi yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggung jawaban kepada pihak kedua, sambungnya. Diketahui presenter Vicky Prasetyo dilaporkan ke Polres Karawang, Jawa Barat. Mantan suami Angel Lelga itu dilaporkan oleh kontraktor bernama Om Rive Manurung atas kasus dugaan penipuan proyek senilai Rp1,8 miliar. Terima kasih telah menonton!